Intro Sandi Walsh dan juga Jordi Ahmad selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan mengatakan hadirnya Jordi Ahmad dan Sandi Walsh semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Namun ada yang menarik, DPR RI menantang kedua pemain timnas tersebut menghafalkan Pancasila. DPR RI memberikan lampu hijau dalam proses naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandi Walsh pada tahun 29 Agustus 2022. Komisi 3 DPR RI menyetujui dengan langkah PSSI dan Kemenpora untuk memberikan status warga negara Indonesia kepada Jordi Ahmad yang berasal dari Spanyol dan juga Sandi Walsh yang berasal dari Belanda. Artinya Jordi Ahmad dan Sandi Walsh langkah lagi bakal memiliki KTP Indonesia. Jordi Ahmad dan Sandi Walsh dianggap layak bergantik warga negaraan untuk membantu prestasi timnas Indonesia lewat jalur darah merah putih. Kedua pemain tersebut memiliki darah keturunan Indonesia melalui orang tuanya. Mohamad Iryawan yang turut hadir pada rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI tersebut menyambut persetujuan itu dengan bangga. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Sari Yulianti, menggoda kedua pemain itu dengan mengajukan diri sebagai guru bahasa Indonesia. Pernyataan itu kemudian disambut dengan senyuman Jordi Ahmad dan Sandi Walsh. Jordi dan Sandi ditantang untuk melafalkan Pancasila. Keduanya masih kesulitan berbahasa Indonesia, tetapi mereka mampu merampungkan isi Pancasila. Seperti diketahui, Jordi Ahmad berposisi sebagai back tengah, sedangkan Sandi Walsh akan bermain sebagai back sayap. Bersamaan dengan keputusan tersebut, Sandi Walsh dan Jordi Ahmad memiliki kesempatan debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Match Day bulan September. Keduanya diharapkan bisa bermain saat tampil timnas Indonesia menghadapi Kurakau pada 24 dan 27 September mendatang. Pancasila, nomor satu ketuhanan yang maha esa, nomor dua kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor tiga persatuan Indonesia, nomor empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permus jawaratan perwakilan nomor lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.